Intro Saya sebenarnya tidak pernah terlalu mengikuti isu intertekstual Dan dulu mengenal isu intertekstual itu dalam kajian kesusastraan Asumsinya adalah bahwa tidak ada karya sastra yang lahir tanpa pengaruh sastra sebelumnya Mungkin jauh lebih luas dari itu Bahwa yang memberi pengaruh terhadap karya sastra itu tidak harus karya sastra sebelumnya Tapi boleh jadi karya pemikiran lain misalnya dalam bidang sejarah, dalam bidang sain Dalam bidang seni secara umum atau dalam bidang filsafat Boleh dalam bidang apa saja Tapi saya menangkap spiritnya bahwa Intertekstualitas itu Kajian intertekst itu menyadarkan kita untuk Melihat bahwa dunia ini ada dalam suatu ketersambungan Dan karena minat saya terlalu luas Jadi saya melihat bahwa Berdasarkan pengalaman saya sendiri Bahwa saya bisa memahami beberapa realitas karena keterhubungannya dengan realitas-realitas lain Yang pernah saya alami Yang pernah saya hayati Termasuk dalam hal ini Saya seringkali bisa memahami sebuah lukisan misalnya karya Rudistya Dharma Yang akan saya bahas sekarang Itu melalui pengalaman saya membaca cerpen Atau Puisi Atau filsafat Atau agama Atau apa saja Sebaliknya juga sama Saya dapat memahami cerpen Dapat memahami filsafat Dapat memahami Agama Seni dalam arti luas Itu melalui lukisan Karena itu saya sering Mengajak mahasiswa Menyarankan mahasiswa untuk Selalu bisa mengikuti acara-acara seni Jangan mentang-mentang anak sastra Maka Yang dihadirinya acara Teater saja misalnya Karena ada Drama di situ Atau hanya membaca puisi saja Atau cerpen saja begitu Sebaliknya anak seni rupa Jangan cukup melihat acara Atau pameran seni rupa Saja Tapi juga Melintasi itu Karena Kita mungkin Akan semakin memahami seni Itu melalui Peristiwa lain Sebaliknya kita dapat Memahami peristiwa lain juga Melalui seni Nah saya tidak tahu Seberapa banyak di dunia ini Orang yang sudah Melakukan pengkajian Intertekstual macam yang saya lakukan Yang jelas kalau di dalam Pengalaman saya membaca filsafat Para filsafat itu Luas sekali Dalam arti Mereka Karena sifatnya Menyeluruh Kalau filsafat itu Maka Filosof yang baik Tentu Contoh lah misalnya René Descartes itu Dia seorang ahli matematik Tapi juga dia pembaca sasra Yang luar biasa Jadi Filosof itu adalah Mereka yang Bekerja menyeluruh Sehingga Dunia ini memang terhubung Satu dengan yang lain Dan dapat melihat Struktur dunia Dapat melihat polanya Mungkin salah satu tujuan Belajar filsafat adalah Melatih kita untuk Membaca struktur dunia Membaca pola dunia Dengan lebih Lebih mendasar Nah saya akan cerita sedikit ya Jadi pada suatu hari Di tahun 2019 Saya mampir Ke rumah proses Selanjutnya kita sebut Rumpo Ya untuk menyingkat saja Dan memang teman-teman Di Bandung juga biasa Menyebutnya rumpo Ini berarti Singkatan dari rumah proses Tapi juga Kadang-kadang Sampai bercanda Saya bilang rumpi Tapi ini tidak negatif Rumpi itu kan Ngerumpi itu Biasanya negatif Tapi di rumpo itu Memang orang-orang Biasa Atau Boleh merumpikan Proses-proses Seninya Dan merumpi sendiri Merupakan bagian dari Proses para seniman Untuk memproses karya mereka Ini disebut rumah Dan bukan galeri Karena mungkin karena Dibangun di Dalam rumah Rudy Setiadarma sendiri Tentu di rumah proses Tidak selalu Seni rupa yang Diproses itu Tapi juga Ada musikalisasi puisi Bisa didiskusikan Di sana Mungkin ada politik Ada Teater Ya Apa saja bisa didiskusikan Termasuk mungkin Urusan-urusan rumah tangga Mungkin ya Saya tidak tahu Karena saya tidak pernah Melihatnya Mungkin ada teman-teman Kang Rudy Yang curhat Misalnya tentang Keluarganya Gitu kan Ya Karena rumah tangga Juga merupakan Sebuah Seni Nah Di mata Kang Rudy Tentu mungkin Yang disebut dengan Seni adalah Tetap suatu proses Yang tidak berujung Paling tidak Begini Misalnya lukisan itu Sudah dianggap Lukisan itu Dianggap selesai Ya secara Dicet sudah Sudah di Beri figura Tetapi kan Sebenarnya Seni itu Masih berproses Di dalam hal apa Di dalam penafsiran Jadi lukisan itu Tidak pernah memberi Batas Untuk penafsiran Kalau misalnya Anda sekalian Memahami Ini lukisan Surrealis Lalu selesai Anda sudah selesai Juga dalam seni Ini lukisan realis Selesailah Begitulah maknanya Maka Anda juga selesai Dalam seni Jadi seni itu Memang Sebuah proses Saya Senang sekali dengan Nama Galeri ini Rumah proses ini Karena memang Secara filosofis Ya tidak pernah Ada seni yang selesai Pengkajian Demi pengkajian Itu menunjukkan Bahwa seni Tidak pernah selesai Patungnya sudah Dibuat abad 17 Lukisannya Dibuat abad ke-16 Misalnya Tapi kita masih Dapat membicarakan Karya itu Dalam pendekatan-pendekatan Yang berbeda Dengan Pendekatan sebelumnya Nah oke Tahun 2019 itu Saya mau pulang Keserang Lalu turun dari Galeri di bagian atasnya Tempat kerja Kang Rudy Di bagian Garasi ya Atau yang biasa dipakai Pameran itu Saya terpaku pada Salah satu karya Kang Rudy Yang di Yang kelihatannya Tidak berharga Karena disimpan begitu saja Digantung begitu saja Belum dipigurai Saya tidak pernah melihat sebelumnya Ini lukisan tentang Pohon-pohon meranggas Yang terpotong Garis horizontal Ada Banyak warna Dalam lukisan itu Saya pun memotretnya Berkali-kali memotretnya Dan memandangi Foto lukisan ini Berkali-kali Sepanjang saya pulang Ke Serang Memakai Bismalam Yang menderu Ya Jadi Entah mengapa Saya selalu dibuat Terpaku oleh Karya-karya Para pelukis Yang saya kagumi Sehingga Kerap saya sadar bahwa Inti seni memang untuk Memaku saya saja Dan bukan untuk Saya jelaskan Kapan waktu Memang karya-karya macam itu Memberikan Makna Sehingga Saya dapat Membicarakannya Dengan siapa saja Baik Disengaja Ataupun tidak Bahkan Dengan Kang Rudy sendiri Saya sering Membicarakan Karya-karya itu Dan tidak jarang Ia terkejut Mendengarkan pendapat-pendapat saya Dan itu bagus ya Tandanya seorang yang Sudah Oh apa namanya Bejaksana itu Mampu menunjukkan Keterkejutannya Pada pandangan-pandangan Anak muda Semacam saya Yaitu artinya Beliau masih terbuka Pikirannya Dan tidak jarang juga Beliau memberikan Penekanan-penekanan tertentu Sehingga saya pun Terkejut dan mengoreksi Pikiran-pikiran saya sendiri Ini pun tanda yang baik Bagi saya Artinya saya masih Bisa belajar Kepada Kang Rudy Inti seni dengan demikian Tak pernah ada Ujungnya Dan mungkin itulah Kelebihan seni Dibandingkan Sain dan filsafat Dan agama yang tadi Sudah saya sebut Berbagai karya Rudy Istiadarma ini Sebenarnya Telah saya nikmati Sejak Tahun 1997 Jadi setahun Sebelum reformasi Saya sudah Mulai Menikmati Karya-karya beliau Dan karya-karya itu Turut Mempengaruhi Saya dalam Memahami seni itu sendiri Termasuk sastra Dan teater Yang saya Geluti saat S1 Juga kemudian Filsafat Yang merupakan Bidang akademik saya Saat S2 Nah pada tahun 2018 Kang Rudy pula Yang Sekonyong-konyong Menunjuk saya Untuk menjadi Kurator Pameran Absolut Yang diantaranya Memang melibatkan beliau Saat itu ada Karya Isa Perkasa Arman Jampali Ahmad Fensal Imron Juga Nandanggawe Itu mereka Semua para perupaya Yang saya kagumi Sangat saya kagumi Pengalaman ini Bagi saya Anugerah Dan Itu Luar biasa Saya ingin berterima kasih Kepada Kang Rudy Yang Sekonyong-konyong Memilih saya Sebab saya Dengan begitu Bisa Semakin dekat Dengan seni Juga dengan Para seniman Yang sebelumnya Kurang akrab Dengan saya Menjadi semakin akrab Juga Dengan siapa saja Yang berminat terhadapnya Karena saya kemudian Menulis tentang Absolut Saya membahas karya mereka Saya mendiskusikannya Dan Akhirnya Teman saya makin banyak juga Bisa membicarakan Yang biasa membicarakan Karya-karya lukisan khususnya Atau drawing Nah Belakangan Ini dimana Tadi saya bicara Intertextual Belakangan hari Saya Sangat tertarik Dengan Pikiran-pikiran Motojiro Kaji Beliau adalah Cerpenis Jepang Kelahiran 1901 Dan meninggal 1932 Jadi umurnya Hanya 31 Berarti ya Jadi seorang teman Di Bandung Willy Fahmi Agiska Mengirimkan Kumpulan Cerpen Lemon Ini kumpulan cerpen Yang Diterjemahkan oleh Bagus Dewi Hananto Tahun 2020 Terbitan Ruah Aksara Yogyakarta Dan Bukan karena Saya memang Menyukai Jepang Tapi saya Segera sadar Bahwa Kumpulan Cerpen Lemon Ini Luar biasa Sampai Beberapa kali Saya membacanya Ada intensitas Pemikiran Motojiro Kaji Yang Pada setiap karyanya Dia Apa namanya Bekerja dengan Fokus gitu ya Pada tema Yang dia bahas Konsisten gitu ya Istiqomah Nah Kumpulan cerpen ini Mengapa Saya kagumi Setelah saya renungkan Ternyata ini Entah mengapa Menghubungkan saya Kembali dengan Pikiran Rudi Setia Dharma Dalam hal ini Terhadap Karya lukisannya Yang berjudul Three Pages Yellow Lane Was Here Jadi Kalau terjemahkan Dalam bahasa Indonesia Tiga halaman Tiga Landasan Halaman kuning Pernah disini Begitu ya Ya jangan terjemahkan Begitu ya Jadi rusak Three pages Yellow Lane Was Here Saya sendiri Tidak pernah melihat Ini secara langsung Tidak pernah Jadi Saya memang butuh Karya-karya beliau Dalam terfail Lalu beliau memberikan File fotonya Dan saya Dapat menikmati Beberapa hal Yang berrelasi Dengan pemikiran Pemikiran Cerpenis Jepang Terbaik itu Dalam versi saya Terbaiknya Oke Jadi menurut saya Seni terbaik adalah Seni yang memberikan Cara pandang baru Pada dunia Itulah Paling tidak ya Dan MotoGiro Adalah salah satu Penyumbang Pemikiran penting tersebut Nanti Anda akan tahu Mengapa saya bilang Dia cerpenis terbaik Dalam versi saya Tentu Perjumpaan karya Three yellow Pages Was here Tadi Dan cerpen-cerpen MotoGiro ini Pun merupakan Anugerah buat saya Sehingga Merasa dapat Menemukan Jalinan seni Yang tak tersekat Media-medianya Yang satu Bermediakan bahasa Yang satu lagi Bermediakan Warna Lebih dari itu Saya sangat senang Begitu menyadari Karya Rudy Dapat saya gunakan Sebagai pendekatan Untuk memetakkan Pemikiran MotoGiro Jadi Dengan demikian Saya tidak Mau sebut Intertekstual Karena sebenarnya Saya meminjam Pandangan Lukisan Rudy tersebut Terhadap Cerpen Jadi bagaimana Saya bisa memahami Cerpen MotoGiro Kaji Justru saya Menggunakan pendekatan 3 pages Di Lowland Was here Intinya Menurut saya Kalau Anda Mau bekerja Penulisan Seperti saya Ya Mesti berani Juga Bahwa Bahwa Lukisan itu Penuh dengan Argumen Seni Apapun Penuh dengan Argumen Karena itu Argumen-argumen Tersebut dapat Kita pinjam Untuk Mendekati Teks lain Sehingga Kita dapat Memahaminya Berdasarkan Pendekatan tersebut Oke Kita lihat Lukisannya Lukisan Rudy Yang Ini Terbagi Dalam Tiga Bidang Kotak Masing-masing Berwarna Kuning Dari Sisi Inilah Judul Three Yellow Itu Agaknya Ditemukan Mengapa Menambahkan Lane Saya Menduga Ia Berpikir Bahwa Segalanya Berlandas Jadi Lane Itu Berlandas Atau Bermula Di Sini Sehingga Ditekankannya Dengan Was Here Di Sini Pernah Di Sini Bagi Saya Judul Lukisan Dan Judul Karya Seni Seni Lain Tidak Sekedar Nama Tapi Mengandung Struktur Kesadaran Tertentu Dari Para Pembuatnya Mengapa Saya Tidak Usah Memverifikasi Cara saya Memahami Judul ini Ke Rudi Sya Dharma Sendiri Karena Itu Tidak Bagus Juga Tetapi Saya Bisa Menduga Di Bawah Sadarnya Ada Pikiran Begitu Jadi Lain Itu Adalah Semua Yang Bermula Atau Berlandas Itu Pernah Disini Was Here Oke Kita Lihat Jadi Kotak Pertama Three Yellow Lain Was Here Ini Kan Berisi Titik Kuning Pucat Yang Mengambang Di Titik Kuning Pekat Hampir Coklat Sedangkan Tempat Semua Titik Itu Berada Adalah Bidang Warna Kuning Di Antara Keduanya Tidak Tipis Juga Tidak Pekat Nah Kotak Kedua Berisi Warna Kuning Rata Tanpa Objek Apapun Yang Tergambar Di Atasnya Sedangkan Kotak Ketiga Berisi Siluet Sosok Manusia Dengan Latar Awan Atau Asap Yang Sepintas Seperti Sebatang Pohon Dengan Daun Daun Yang Rindang Dan Menjulang Di Ini Karya Tahun 2002 Beliau Apabila Saya Menggunakan Harapan Saya Sendiri Seharusnya Seharusnya Kotak Kedua Itu Berada Di Urutan Pertama Jadi Harusnya Dua Baru Satu Baru Tiga Begitu Sehingga Lukisan Itu Bercerita Tentang Kekosongan Lalu Kelahiran Titik Titik Dan Lalu Geliat Manusia Sehingga Mungkin Bermakna Optimisme Atau Tiga Dulu Kotak Ketiga Baru Kotak Pertama Dan Kotak Kedua Sehingga Bercerita Tentang Geliat Manusia Yang Berujung Pada Hilangnya Fokus Jika Titik Titik Ini Dipahami Sebagai Titik Titik Yang Bergoyang Atau Labil Dan Dan Akhirnya Kebuntuan Dengan Catatan Kuning Datar Ini Mengandung Makna Kekosongan Kehampaan Ketidak Ketiada Maknaan Atau Kebuntuan Sehingga Susunan Tiga Satu Dua Mungkin Dapat Dipahami Sebagai Pesimisme Kalau Dua Satu Tiga Tadi Optimisme Akan Tetapi Harapan Pembaca Atau Horizon Expectation Memang Kerap Dipatahkan Oleh Para Pencipta Seni Sehingga Saya Tersadar Bahwa Baik Rudy Di masa Kini Maupun Moto Jiro Di masa Lalu Mengajak Saya Untuk Belajar Pada Pola Mereka Jadi Saya Tidak Boleh Memakai Pola Saya Saya Harus Memakai Pola Mereka Kalau Saya Petakan Hubungan Rudy Dan Moto Jiro Dengan Mudah Tampak Pada Tiga Fase Di Tabel Berikut Sebentar Ini ada Whatsapp Saya Silent Dulu Oke Jadi Pada Fase Pertama Itu Saya Sebut Fase Kelabilan Pada Karya Rudy Setia Dharma Ini Titik Titik Yang Tampak Bergoyang Mengambang Mencari Pijakan Fase Kelabilan Ini Saya Temukan Juga Di Karya Moto Jiro Kaji Yakni Masa Masa Kesadaran Setiap Tokoh Utama Dalam Masa Pencarian Masa Keputus Asaan Masa Ketakutan Masa Kegamangan Mirip Sekali Dengan Lukisan Rudy Siadaran Di Fase Satu Itu Nah Fase Kedua Lihat Ada Bidang Datar Tanpa Realitas Lain Di Atasnya Kegelapan Keampaan Keputus Asaan Kekosongan Begitu Ya Ini Saya Namakan Fase Kebuntuan Di Dalam Cerpen Cerpen Moto Jiro Kaji Itu Memang Ada Fase Kebuntuan Yang Berisi Keputus Asaan Memahami Tujuan Hidup Ya Kalau Anda Membaca Karya-karya Emil Sioran Filosof Rumania Yang Berkarir Di Perancis Itu Sebenarnya Filosof Sampai Membahas Membahas Apa Keputus Asaan Memahami Tujuan Hidup Tapi Kita Lupakan Dulu Text Filosof Kita Sedang Membicarakan Lukisan Di Satu Sisi Dan Saya Gunakan Sebagai Pendekatan Untuk Melihat Cerpen Hidup Hanya Memasuki Tujuan Yang Gelap Silahkan Anda Baca Cerpen Moto Jiro Kaji Dalam Selalu Ada Fase Kebuntuan Bagi Tokoh Tokoh Sehingga Tokoh Memahami Bahwa Hidup Hanya Memasuki Tujuan Yang Gelap Gelap Di Dalam Lukisan Rudy Tidak Hitam Lagi Pula Gelap Dalam Kata Kata Dalam Sasra Selalu Metafor Gelap Itu Tidak Seperti Gelap Lampu Yang Mati Tapi Gelap Pemikiran Misalnya Gelap Harapan Gelap Dalam Arti Metaforis Meskipun Kuning Lukisan Rudy Itu Tetap Ini Ada Kehampaan Kita Teruskan Dan Fase Ketiga Ini Adalah Fase Kegairahan Jadi Di Lukisan Rudy Kita Lihat Manusia Yang Tampak Bangkit Siap Bahkan Tegak Sedangkan Di dalam Cerpen-cerpen Jirokaji Itu Selalu Muncul Tesis Yang Sama Bahwa Hanya Ada Satu Jalan Untuk Melawan Kebuntuan Yakni Bergairah Oke Itu Cara Mudahnya Nanti Saya Jelaskan Berdasarkan Urusan Fase Urutan Berdasarkan Urutan Fase Satu Dua Dan Tiga Itu Kesadaran Manusia Pada Hidup Tidak Diawali Oleh Pengetahuan Tentang Hidup Seperti Pengetahuan Dari Sains Atau Filsafat Atau Agama Tetapi Oleh Kesadaran Langsung Terhadap Realitas Empirik Yang Dipijak Dalam Versi Rudy Kita Diajak Untuk Melihat Titik-titik Ya Lihat Lagi Mencari Fokus Itu Fase Satu Dan Kehilangan Fase Dua Dalam Cerpen 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 Moto Jiro Kita Akan Diajaknya Berjalan Melihat Alam Terutama Alam Pegunungan Dan Hutan Hutan Yang Menggelisahkan Itu Fase Satu Juga Dan Buntu Memahami Kenyataan Yang Tumpang Tindih Itu Fase Dua Masa Kehilangan Dalam Lukisan Rudy Itu Kehilangan Itu Fase Kehilangan Atau Dalam Cerpen Moto Jiro Itu Fase Kebuntuan Sama Kita Lihat Misalnya Cerpen Lemon Yang Berjudul Lemon Itu Sendiri Tidak Memasuki Kesadaran Ia Seakan Cerpen Ini Seakan Berhenti Di Fase Kelabilan Tokoh Aku Dilukiskan Sebagai Tokoh Yang Bingung Mau Apa Bingung Mau Mengerjakan Apa Seumpama Titik-titik Yang Lepas Dari Titik-titik Lainnya Mengambang Bandingkan Lagi Fase Satu Bandingkan Lagi Dengan Fase Satu Rudi Jadi Saya Bisa Menangkap Fase Mengambang Seumpama Titik-titik Itu Ketika Membaca Cerpen Lemon Karena Saya Terpengaruh Oleh Lukisan Rudi Sya Dharma Di Satu 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 Demi Satu Dari Sebuah Rak Tak Satupun Ingin Ia Baca Bandingkan Dengan Fase Kedua Rudi Ya Lantas Hanya Menumpuknya Sedemikian Rupa Buku-buku Tadi Seperti Instalasi Dan Lalu Menaruh Buah Lemon Di Atas Tumpukan Itu Sebagai Sebuah Pertunjukan Visual Buat Matanya Sendiri Sehingga Si Tokoh Aku Ini Masih Memiliki Jalan Untuk Mengisi Kehilangan Makna Nah Ini Bandingkan Dengan Fase Tiga Rudi Jadi Masih Ada Optimisme Dalam Cerpen Ini Ujungnya Selalu Optimis Meskipun Konyol Cerpen Ini Gak Konyol Tapi Konyolan Itu Lebih Baik Daripada Kita Gantung Diri Daripada Kita Berhenti Di Fase Dua Seharusnya Kita Menggeliat Lagi Nah Saya Menangkap Keputusan Tokoh Aku Di Dalam Cerpen Sebagai Fase Kegairahan Untuk Menghindari Keputusasaannya Dari Kehilangan Gairah Membaca Ya Mungkin Anda Sering juga Mengalami Kehilangan Gairah Membaca Itu Sehingga Ya Sudah Tidak Apa-apa Tumpuk Saja Nikmati Saja Kehilangan Gairah Itu Lalu Pandangi Buku-buku Sebagai Keindahan Yang Lain Nah Kehilangan Gairah Keputusasaan Kegelapan Kebuntuan Ada Fase Kebuntuannya Rudi Secara Kebetulan Pula Fenomena Lemon Ini Cerepen Lemon Ini Pernah Dilakukan Rudi Sendiri Dalam Hal Memperlakukan Buku-buku Bacaannya Jadi Rudi Itu Sering Mengeluh Buta Huruf Maksudnya Secara Metafor Beliau Mungkin Sedang Malas Membaca Atau Sudah Lama Dia Tidak Membaca Karena Ya Itu Wajar Saja Mungkin Ada Ketidak Pertayaan Kejenuhan Dan Lain Sehingga Berlari Ke Melukis Saja Begitu Namun Dia Masih Bersikap Dengan Buku-buku Itu Seperti Tokoh Aku Dalam Serpen Lemon Bersikap Menyimpan Lemon Di atas Buku-buku Kalau Kang Rudi Bukan Ya Kang Rudi Itu Justru Memotong Buku-bukunya Itu Pada Ukuran Yang Sama Jadi Saya Pernah Menemukan Satu rak Buku Di rumah Proses Di Lantai Dua Yang Buku-bukunya Sudah Dipotong Kang Rudi Untuk Menyesuaikan Ukuran Dengan Rak Terbayang Tidak Kalau Anda Punya Buku Itu Kan Punya Banyak Buku Pasti Buku Beda Beda Ukuran Sehingga Buku Itu Sulit Dirapihkan Dan Kalau Rak nya Kurang Lebar Buku-buku Yang Lebih 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 Rak Kang Rudi Memotong Buku-buku Itu Sehingga Memenuhi Ruangan Rak Itu Waktu Itu Saya Berpikir Bahwa Instalasi Buku Ini Merupakan Bentuk Kritik Pada Kematian Buku Akibat Cara Berpikir Buku-buku Yang Seragam Katakanlah Dan Ia Buktikan Dengan Pemotongan Ulang Untuk Mengejar Ukuran Yang Sama Menyeragamkan Buku Itu Jadi Kalau Saya Memahami Aksi Tindakan Kang Rudi Memotong Menyeragamkan Ukuran Buku Adalah Sebuah Kritik Pada Keseragaman Buku Pernah Juga Saya Berpikir Makna Dari Instalasi Tersebut Adalah Kematian Dalam Arti Buku-buku Sudah Terkalahkan Perkembangan Digital Tapi Kini Saya Memaknanya Sebagai Kegairahan Rudistya Dharma Jadi Sama Dengan Tokoh Aku Dalam Serpen Lemon Yang Menyimpan Lemon Di Atas Tumpukan Buku Bukunya Tidak Bergeirah Lagi Dia Baca Lalu Menyimpan Lemon Dan Menatap Indahnya Lemon Di Atas Buku Kalau Tidak Ada Buku Tidak Indah Juga Lemon Itu Jadi Kini Saya Memaknanya Sebagai Kegairahan Itu Fase Kegairahan Dan Sebenarnya Buku-buku Ini Sebagian Masih Dapat Dibaca Paling Tidak Dapat Dibaca Sebagai Tontonan Yang Menawan Di Atas Di Dalam Sebuah Rak Itu Juga Seperti Yang Dilakukan Oleh Tokoh Aku Dalam Cerpen Lemon Moto Jiro Mudah-mudahan Anda Sudah Membacanya Nah Fase Satu Rudi Sendiri Apabila Memakai Bahasa Moto Jiro Adalah Fase Ilusi Optik Hal Ini Muncul Dalam Cerpen Kisah Pipa Air Bambu Ketika Tokoh Aku Terjebak Oleh Nuansa Warna-warna Kehidupan Yang Menurutnya Berakhir Pada Kesadaran Indihan Realitas Atau Yang Disebutnya Boyak Keren Sekali Silah Boyak Dan Puncak Dari Kesadaran Ini Malah Terkesan Pesimistik Bahwa Tidak Ada Jalan Bagi Manusia Selain Menyadari Diri Sebagai Makhluk Yang Dianugerahi Realitas Yang Boyak Namun Pesimisme Rupanya Merupakan Modal Dasar Manusia Yakni Manusia Yang Sadar Dengan Realitas Yang Boyak Itu Fase Kelabilan Ini Di Tangan Moto Jiro Diteruskan Pada Fase Kegairahan Secara Dramatis Kita Lihat Kutipannya Aku Tidak Bisa Tidak Memikirkan Nasibku Dengan Cara Berikut Aku Telah Dianugerahi Keabadian Yang Boyak Ilusi Kehidupan Tumpang Tindih Dengan Keputus Asaan Itu Ada Di Halaman 33 Tanpa Kesadaran Atas Anugerah Keabadian Yang Boyak Manusia Hanya Tertipu Oleh Keindahan Semu Hal Ini Tampak Sekali Pada Cerpen Di Bawah Pohon Sakura Ini Cerpen Yang Luar Biasa Dengan Sangat Jitu Cerpen Ini Menunjukkan Bagaimana Umumnya Orang Datang Berduyun Berpesta Di sebuah Di sekitar Bunga Sakura Di musim Mekar Tanpa Menyadari Dunia Mayat Di bawahnya Pesta Adalah Gambaran Dari Ketidaktahuan Terhadap Realitas Yang Boyak Tersebut Ya Kalau Anda Berpesta Dalam Kehidupan Sebenarnya Itu Menggambarkan Anda Tidak Tahu Ada Realitas Boyak Di atas Pesta Anda Itu Karena Menurut tokoh Aku Di bawah Pohon Sakura Itu Terdapat Bermacam Mayat Seperti Mayat Anjing Mayat Kucing Bahkan Mayat Manusia Boleh Jadi Ada Sebuah Kelab Malam Yang Orang Berjingrak Jingrak Pesta Di Kelab Malam Itu Atau Sebuah Panggung Dangdut Misalnya Padahal Di bawahnya Itu Ada Ada Kuburan Leluhur Begit Ada Kuburan Monyet Ada Bangkai Ular Raksasa Jadi Pokoknya Intinya Ada Realitas Yang Yang Tak Terbaca Di atas Pesta Yanya Justru Kematian Di bawahnya Maka Motojiro Memandang Jika Mereka Punya Hak Berpesta Dengan Ketidaktahuan Tokoh Aku Juga Punya Hak Menceritakan Keboyakan Itu Seakan Menantang Siapa Yang Lebih Tahu Mengenai Kenyataan Hidup Siapa Yang Lebih Tahu Yang Tahu Bahwa Siapa Yang Tahu Bahwa Kehidupan Ini Adalah Sekumpulan Realitas Boyak Atau Atau Yang Berpesta Dan Tidak Tahu Apa Apa Nah Cerpen Di Bawah Bunga Sakura Ini Berujung Pada Kesadaran Fase Satu Nah Cerpen Ini Berujung Pada Kesadaran Fase Satu Namun Hak Berceritanya Itu Dapat Dipahami Sebagai Gairah Di Atas Keboyakan Dalam Ini Fase Tiga Sampai Titik Ini Saya Tidak Melihat Moto Giro Sebagai Pengarang Yang Berhenti Pada Kemurungan Alias Berhasil Melewati Fase Kedua Yang Mencekam Itu Karena Kebentuan Hidup Itu Kegairahan Versi Moto Giro Paling Jelas Tampak Menurut Saya Dalam Cerpen Kegelapan Ada Cerpen Yang Berjudul Kegelapan Dan Menurut Saya Inilah Cerpen Terbaiknya Dalam Kumpulan Lemon Mengingat Sifatnya Yang Dapat Memecahkan Konflik Kebentuan Dengan Gambar Yang Jelas Pada Cerpen Cerpen Lainnya Kegairahan Yang Disebabkan Keputus Asaan Itu Sudah Tampak Juga Tetapi Dalam Kegelapan Tema Ini Benar Benar Menggetarkan Jiwa Paling Tidak Yang Saya Alami Terutama Sekali Pada Empat Paragraf Pertamanya Yang Terinspirasi Dari Artikel Berita Sebuah Surat Kabar Jadi Artikel Tersebut Memberitakan Tentang Tertangkapnya Seorang Pencuri Terkenal Di Tokyo Tokoh aku Sangat tertarik Dengan berita tersebut Terutama pada Keterangan Bahwa Sang pencuri Selama ini Sulit ditangkap Karena dapat Berlari Menembus Kegelapan Dan Atau Dalam Keadaan Matanya Tertutup Keterangan Keterangan Ini Membuat Tokoh aku Tak Bisa Menyembunyikan Rasa Hormat Yang Menggairahkan Itu Tampak Pada Halaman 35 Sampai 36 Tidak Ada di Halaman 35 Tokoh aku Bilang Bahwa Tak Bisa Menyembunyikan Rasa Hormat Yang Menggairahkan Orang Dengan Kemampuan Tersebut Menurut Tokoh aku Tak Punya Pilihan Selain Bergerak Maju Dan Untuk Melangkah Dengan Percaya Diri Menurutnya Kita Mesti Mengundang Iblis Ini Juga Banyak Diperhatikan Dalam Diskusi Emil Sioran Tenaga Satanik Tenaga Iblis Kita Mesti Mengundang Iblis Lalu Dia Lanjutkan Dia Bilang Menginjak Mawar Mawar Liar Dengan Kaki Telanjang Kita Mesti Bergairah Dengan Keputus Asaan Macam Itu Gairah Yang Semacam Ini Bahkan Menurutnya Dapat Membangkitkan Rasa Damai Jika Kita Mampu Membuang Kehendak Lihat Begitu Banyak Pengaruh Filsafat Di Dalam Di Dalam Pandangan Emil Apa Moto Jiro Kaji Entah Pengaruh Entah Memang Menurut Saya Kadang Kadang Saya Berpikir Begini Kan Boleh Jadi Rudi Sityadharma Tidak Baca Cerpen Ini Apalagi Moto Jiro Kaji Kan Dia Lahir Lebih Dulu Dari Rudi Sityadharma Pasti Tidak Tidak Tau Lukisan Lukisan Rudi Sityadharma Dan Kata Lain Manusia Di Dunia Ini Boleh Jadi Ada Yang Mempertemukan Satu Dengan Lain Karena Ada Pemikiran Yang Sama Nah Karena Itu Saya Tidak Memandang Bahwa Ini Sebagai Kajian Intertekstual Karena Ada Satu Kebetulan Yang 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 Saling Sama Begitu Yang Beririsan Bukan Karena Rudi Sityadharma Membaca Cerpen Ini Cerpen Ini Juga Tidak Terlalu Terkenal Cerpen Cerpen Di Indonesia Kemudian Motajiro Kaji Juga Orang Hidup Lebih Dulu Daripada Ristiyadharma Kita Teruskan Gairah Yang Semacam Ini Yang Tadi Dia Jelaskan Atas Kebanggaan Yang Melihat Seorang Pencuri Berita Pencuri Itu Dan Pencuri Itu Luar Biasa Dia Hormati Gairah Semacam Ini Menurutnya Dapat Membangkitkan Rasa Damai Jika Kita Mampu Membuang Gendak Begitu Sampai Situ Tadi Intinya Ya Masih Banyak Cerpen Lain Tidak Saya Bahas Semuanya Disini Intinya Begini Saya Berharap Bahwa Model Tiga Fase Yang Diambil Dari Three Sier Ini Dan Kumpulan Cerpen Lemon Moto Jiro Kaji Ini Dapat Juga Anda Terapkan Untuk Pengkajian Fiksi Lainnya Baik Itu Cerpen Atau Penofel Atau Drama Begitu Nah Boleh Juga Pengalaman Anda Dalam Baca Cerpen Penofel Kemudian Bisa Diterapkan Untuk Mengkaji Karya Lukis Begitu Ya Ada Orang Bilang Bahwa Tidak Penting Benar Tapi Pandai Menyakut Ya Pandai Disitu Benar Benar Harus Pandai Bukan Berarti Asal Nyangkut Begitu Ini Juga Kebetulan Yang Luar Biasa Menurut Saya Menghargai Karya Tersebut Menghargai Karya Rudistya Dharma Karena Sangat Membantu Saya Dalam Memahami Pola Kehidupan Dalam Versi Moto Jiro Kaji Yang Memang Secara Kebetulan Sama Ya Benar Bahwa Bahwa Karya Rudi Yang Tadi Saya Bicarakan Dan Moto Jiro Itu Banyak Persamaan Memang Benar Benar Suatu Kebetulan Dan Kini Giliran Anda Untuk Menguji Kembali Kebetulan Kebetulan Tersebut Jika Jika Ternyata Tiga Fase Yang Saya Temukan Tadi Dapat Anda Temukan Di Dalam Karya Karya Pengarang Lain Secara Lengkap Atau Sebagiannya Mode Tersebut Artinya Dapat Beroperasi Dapat Diterapkan Apabila Temuan Ini Masih Perlu Penambahan Pengurangan Perbaikan Atau Penguatan Dengan Senang Hati Tentu Saja Saya Akan Mendengarkan Pandangan Teman Teman Yang Lainnya Saya Kira Selamat Mencoba Mencilaturahmikan Begitu Antara Teks Satu Dengan Teks Lain Jika Kedua Teks Atau Beberapa Teks Itu Memang Punya Persinggungan Yang Saling Melengkapi Atau Saling Memverifikasi Saling Membenarkan Seperti Dua Pandangan Di Dua Belahan Dunia Yang Berbeda Ini Bahkan Dua Disiplin Yang Berbeda Demikian Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh